Stres oksidatif itu bisa ke otak, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, brain ya tadi ya, menyebutkan Alzheimer, Parkinson, oleh karena adanya radikal bebas tadi. Stres oksidatif itu karena adanya akumulasi radikal bebas yang banyak, dan radikal bebas itu kita tahu dia itu sangat reaktif ya. Jadi dia akan menimbulkan kerusakan pada sel-sel karena dia bereaksi dengan berbagai komponen biomolekul dalam tubuh. Bisa dia berikatan bereaksi dengan protein, menimbulkan kerusakan pada protein, bereaksi dengan lipid, menimbulkan peroksidasi lipid, dan bisa juga dia berikatan pada DNA, menimbulkan kerusakan pada DNA tinggal timbul mutasi kin. Nah itulah yang menyebabkan terjadinya kerusakan sehingga sampai terjadi apoptosis ya, kematian sel akibat terjadinya kerusakan-kerusakan daripada komponen biomolekul di dalam tubuh. Adanya ketidakseimbangan antara prooksidan dengan antioksidan dalam tubuh, sehingga kita perlu untuk memberikan antioksidan tambahan, untuk membantu tubuh kita menetralisir antioksidan yang terakumulasi dalam tubuh, sehingga menjadi netral dan tidak membahayakan dapat dibuang. Masalah yang dapat timbul akubat peningkatan stres oksidatif adalah yang pertama adanya peradangan kronis ya, jadi inflamasi kronis, yang kedua adanya neurodegeneratif, dan risiko kanker serta penuaan dini.